Hai kembali lagi di YouTube channel Bidan Reski di video kali ini bubidan akan mandiin bayi sebelum mandiin bayi bubidan imunisasi dulu ya bayinya yaitu imunisasi Hb0 tuh lihat babynya nangis karena abis di imunisasi Hb0 tampak ya deh ya sakit sedikit di imunisasi Hb0 biar dedenya sehat mencegah agar tidak terjadi penyakit hepatitis bubidan tenangin babynya biar nggak nangis kejar tuh lihat setelah bubidan tenangin dia langsung diam setelah itu lanjut habis imunisasi bubidan mau mandiin dede bayi oke lanjut bubidan mau mandiin dede bayi ya tuh lihat babynya anteng walaupun kena air karena mandiinnya pakai air hangat ya bun bubidan basahin muka bayinya pelan-pelan pakai air setelah itu dipakaiin sabun di atas kepala tuh terus disiram sedikit dipijat-pijat biar kotoran yang ada di rambutnya hilang karena kan abis lahiran kemarin ya kemudian lanjut bubidan balik badannya buat bersihin bagian punggung bagian belakangnya ya tuh dipakaiin sabun terus digosok pelan-pelan agar lemak yang nempel di bagian belakangnya juga hilang dede bayinya bener-bener anteng ya tuh apalagi pas badannya dibalik dia bener-bener bener-bener anteng sama sekali Masya Allah tabarakallah dede bayi bener-bener oke mandinya udah selesai ya nah ini bayinya lagi bubidan keringkan pakai handuk setelah badannya udah kering boleh dipakaiin minyak telon biar bibinya hangat tuh dikasih bagian perut pelan-pelan ya bun ya bagian belakang boleh dikasih di bagian tangan telapak tangannya bagian kaki juga boleh ya biar bibinya hangat setelah mandi lanjut setelah itu bubidan akan memasangkan kasa untuk membalut si tali pusar baby jadi untuk perawatan tali pusatnya cukup menggunakan kasa kering jangan dikasih betadil ataupun alkohol ya bun perawatan tali pusar bayi udah selesai lanjut kita pasangkan kos tangan dan kos kaki bayi tuh Hai lanjut saatnya memakaikan popok baju celana dan lain-lain ya Hai nah pemakaian baju celana popok dan lainnya udah selesai Hai nah pemakaian baju celana popok dan lain-lainnya udah selesai ini ada tahap akhir yaitu pemakaian bedong nah lihat ya bun ya sampai akhir pupidan mau bedong baby bener-bener anteng bayinya ya cuma nangis sedikit doang habis itu udah nggak nangis lagi ini posisi bayinya lagi ngantuk parah tuh matanya merem terus molek lagi merem lagi pengantuk sama Happy Shakur babynya nantinya belan-pelan bepunya bedongnya tuh bobi dan bedongnya juga pelan-pelan biar bayinya juga nggak kesakitan terus bedongnya juga jangan terlalu kenceng ya pun jangan terlalu dipaksain yang penting babynya hangat lanjut, abis itu kita sisiran itu juga matanya lagi merem babynya, ngantuk banget karena abis mandi abis mandi kayaknya dia mau nyusu karena udah haus banget kayaknya, yeay akhirnya mandinya udah selesai, baby dan cium dikit udah wangi banget bye bye, kami udah selesai mandi